topik is yuk reviewnya tentang apa itu yuk yang sudah belajar reviewnya tentang apa topik kita di PPKN tentang apa ciri fisik is percayaan mis suku suku keberagaman karakteristik kebudaya kebudaya mis oke jadi our topic still talking about ya individual karakteristik diversity ya jadi topik kita itu mengenai keberagaman karakteristik individu oke what's the meaning of okay please princess oke now what's the meaning of individually karakteristik diversity ya jadi apa sih pengertian dari keberagaman karakteristik individu yaitu perbedaan ciri dari setiap orang ya termasuk itu di dalamnya ada ciri fisik ya perbedaan ciri fisik kemudian perbedaan suku bangsa perbedaan budaya perbedaan agama dan juga perbedaan apa nak yang terakhir perbedaan apa perbedaan pe 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 pekerjaan ya anak-anak mis baru satu bab don't forget ah udah lupa oke ya jadi ciri fisik itu adalah oke coba read dulu si princess number two read princess ciri fisik adalah ciri tubuh seseorang yang dapat kita lihat misalnya bentuk rambut warna kulit bentuk mata dan tinggi badan iya jadi ciri ya nak ya giselle may i go to the restroom iya jadi ciri fisik itu adalah ciri tubuh seseorang yang dapat kita lihat ya oke yang dapat dilihat oleh mata faja ya nak jadi bukan termasuk budayanya sukunya nah kalau misalnya contoh nih dari anak-anak mis gimana sih ciri fisik mis coba who can tell to mis mata mata mis sipit dan mis penggunakan kacamata dan hidung mis pesek mis rambut mis panjang mis rambut mis panjang how can you know my hair is long bagaimana si princess tahu rambut mis panjang padahal kan misnya wear hijab right mis aja pakai hijab oke yang nampak dari luarnya ya oke mis 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 ciri fisiknya itu matanya si fitno ya my my eyes so big ya mata mis itu gede kemudian mis 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 kacamata and mis 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 yes flat nose ya this is indonesian nose ya ini hidungnya indonesia loh asli loh oke iya jadi ciri fisik adalah ciri tubuh seseorang yang dapat kita lihat misal bentuk rambutnya gimana bentuk rambut katanya rambut cina dia atau rambutnya si cester ya same ya the straight hair rambutnya lurus and then the skin tone ya warna kulitnya misal sawo matang sama sama sawo matang dan putih yang 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 glow bentuk matanya juga kemudian dari tinggi badan tinggi badan ini gimana ya i'm not tall ya misnya gak tinggi tinggi kali mis tinggi mis dari pandemi pendek kalau dibandingkan dengan orang dewasa yang lain mis termasuk mis yang imut because kita masih kecil mis kalau kita ada besar lebih tinggi daripada mis mis nah iya misnya masih imut ya oke namun sikap menghargai ciri-ciri dapat ditunjukkan dengan cara berikut yang pertama tidak boleh ya nak mengejek warna kubi teman jadi disini tidak boleh membentuk menganggap diri lebih kuat tidak boleh ya tidak boleh menganggap dirinya lebih kuat dan hebat ya walaupun anak-anak mis ya ranking satu misalnya di sekolah udah bantu teman yang kesulitan mis ya gak boleh ya selanjutnya membantu teman yang kesulitan teman berteman dengan teman yang memiliki perbedaan diri fisik dengan kita ya oke next number four oke nih dulu si real number four sirio can you hear me bangsa adalah sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang berasal dari satu nenek moyang yes ya jadi suku bangsa thank you ya sirio suku bangsa itu adalah sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang berasal dari satu nenek moyang oke nah contohnya nih si sirio ya sirio sukunya tionghoa right sirio sirio itu bersuku tionghoa otomatis neneknya sirio itu bersuku tionghoa ya kalau sirio tionghoa neneknya neneknya terdahulu otomatis tionghoa bukan orang batak ataupun orang jawa ya karena si sirio saat ini adalah tionghoa oke next number five ya read dulu si alvaro number five alvaro please show on your face alvaro i want to see your face iya coba semboyan persatuan dan kesatuan adalah bineka tunggal ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu oke semboyan persatuan dan kesatuan adalah bineka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu oke number six thank you ya alvaro number six coba dulu si manchester manchester where are you berapa contoh suku di indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini satu pulau sumatera suku melayu suku batak suku minang suku Nies suku Aceh pulau Kalimantan suku Dayak suku Banjar suku Kutai suku Bajau suku Pasir pulau Jawa suku Jawa suku Sunda suku Tengger suku pulau Sulawesi suku Gujis suku Manado suku Makassar Pulau Papua suku Asmat suku Dhani oke now close your review I want to ask you one by one oke you ready sudah ditutup reviewnya yuk manage it ya gak boleh nyontek oke sebutkan suku yang berasal dari Sumatera Island Mungkin dari Sumatera Utara Nadiya Miss Raphael dulu Raphael suku dari Sumatera dari pulau mana Miss dari pulau Sumatera ada berapa tadi Amin 5 ada 5 Miss Nadiya 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 yo Raphael close your but enggak tahu enggak enggak tahu semua lo Miss nanti berapa you can mention ya just you know batak batak miss dead miss miss Nadia no miss 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 si Moria dulu Moria selain batak apa lagi sukunya batak lagi muria batak lagi suku minang ya sukunya sukunya lagi sekarang Moria oke Moria suara Moria tadi putus-putus ya maybe something trouble ada masalah dengan device-nya tadi Moria nanti after the station please check again ya Moria oke nah iya jadi just now Moria already mention five ethnic ya from Sumatera island Aceh Batak after that Minang Melayu and Nias me oke next number seven oh iya sekali lagi I want to ask you ya mention the ethnic from Kalimantan Nuno miss tadia please tadia coba dulu si novin ada dulu si novin novin coba sebutkan yang dari Kalimantan close your review yo to miss your review yo ditunjukkan reviewnya ke miss gak boleh nyontek suku yo 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 review to miss and to your friend yes miss oke suku banjar miss banjar suku daya suku kutai gak boleh nyontek ya coba disunjukkan dulu review punya ke teman-temankan dan miss bilang tadi coba nadia gimana tunjukkan miss nadia no miss oke yuk kita boleh nyontek ya lagi princess tunggu princess dulu ya princess apa lagi nak suku bajau bajau lagi suku pasir pasir and one more ada satu lagi suku 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 apa satu lagi nak suku kutai suku kutai 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 ya oke mention miss miss udah bilang kutai miss yang pertama kutai oke thank you ya princess oke yuk dari tulawesi island nadia eh nadia miss oke yuk si si cester nadia eh cester nadia cester dulu cester yuk oke cester dari mana dari mana hmm hmm ya 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 tidak boleh lihat itu tunda miss nyontek tunda suku apa nak suku tunda miss jauh miss dan miss bilang sulawesi sulawesi island yuk yuk harian 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 miss nadia miss nadia can miss nothing miss nothing only three miss miss nadia miss 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 suku bodice nadia say why you silent suku nadia unmute ini many students so entusias ya banyak yang bersemangat ini menjawab oke ya pertama apa saja nak suku bugis suku menado suku makasar miss yes great job thank you oke next ya we continue number seven coba dulu number seven read si juan baca juan number eight siren ya number eight prepare for siren ya number eight number seven right now number seven read juan cara yang dapat dilakukan untuk mengharap dari keberagaman suku bangsa adalah bermain tanpa membeda-bedakan asal suku temuan saling membantu tetangga tanpa membeda-bedakan asal suku tidak merasa suku bangsanya paling hebat ya jadi cara yang dilakukan untuk menghargai keberagaman suku bangsa yang pertama bermain itu tanpa membedakan asal suku teman yang kedua saling membantu teman atau tetangga tanpa membeda-bedakan asal suku dan yang terakhir tidak merasa suku bangsanya paling hebat oke number eight siren keberagaman budaya harus dilestarika beberapa contoh budaya suatu suku bangsa diantaranya rumah ganda rumah ganda rumah ganda dari sumatera rumah gandang ya nak dari mana dari sumatera barat alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur keris senjata tradisional yang tradisional dari Yogyakarta dan Jawa Tengah rumah band dan dari Kalimantan Selatan Papebo makanan khas dari Maluku dan Papua oke good job ya nak ya jadi itulah ya yang dinamakan contoh keberagaman budaya yang harus dilestarikan kalau nanti ada soal rumah gandang dari mana dari sumatera barat mis dari sumatera barat atau west sumatera ya kemudian keris dari mana keris dari dari Yogyakarta dan Jawa Tengah mis iya keris itu dari Jogja dan Jawa Tengah ya is Jawa kemudian rumah Mbak Anjung dari yuk rumah Mbak Anjung dari mana Siril please be focus Siril dari Kalimantan Selatan Miss yes from South Kalimantan jadi rumah Banjung itu dari Kalimantan Selatan please learn your review oke nomor 9 sekarang nomor 9 dibaca dulu ya si Giselle Giselle read Giselle Giselle read number 9 Giselle what is your review can you hear me Giselle oke thanks to ya yuk ganti dulu sama si Kaila Kaila read Sikap menghargai keberagaman budaya dilakukan dengan cara A bangga ketika memakai baju adat dari daerah asal B mempelajari tarian dari daerah lain C menantang pertunjukan dari daerah lain D memuji keindahan keberagaman senjata tradisional yang meminta teman yang berbeda suku untuk menceritakan tentang kebudayaan daerahnya menghargai keberagaman budaya jadi ada soal itu dibaca bagaimana sikap menghargai keberagaman suku budaya atau kalau soalnya menghargai keberagaman suku bangsa berarti jawabannya nomor 7 tetapi kalau ada soal yang bertanya seperti ini ada soal seperti ini sikap menghargai keberagaman budaya yang ditanya menghargai keberagaman budaya dengan cara apa inilah jawabannya bangga memakai baju ada daerah asal kemudian mau mempelajari tarian daerah kemudian menonton pertunjukan adat daerah lain selanjutnya memuji keindahan keberagaman senjata tradisional dan meminta teman yang berbeda suku untuk menceritakan tentang kebudayaan mereka mungkin pernah pakai baju cina iya oke so you look so beautiful where they're right number 10 nomor 10 yuk baca dulu si Manchester show on video Raphael show on video ini ngapain ini videonya dimati-matikan what you doing what you doing coba miss coba kalau miss matikan video are you enjoy no right oke ya please show on your video only nah number 10 nomor 10 read dulu si Jca baca dulu Jca nomor 10 ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam Kristen Katolik Hindu Buda dan penghucu dibaca tempat ibadahnya juga Islam tempat ibadahnya di masjid nama tempat ibadah Islam masjid Kristen gereja Katolik gereja Hindu pura muda lihara penghucu kelenteng iya oke ya nah ini ada 6 agama di Indonesia coba dulu sebutkan now close your review ditutup reviewnya ready miss religion putra and the place to pray putra ya mention 6 religion in Indonesia and place to pray dan tempat ibadahnya yuk apa saja putra 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 mis nofin miss nofin tekton ya gantian oke coba dulu dijawab si juan yuk juan read eh baca eh mention putra juan 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 yuk apa jawabannya enam agama di Indonesia dan tempat ibadahnya Islam tempat budayanya masjid dan tempat tempat ibadahnya gereja hindut tempat ibadahnya pura kogucu tempat ibadahnya kelenteng kurang satu lagi gereja buda tempat ibadahnya si haram iya satu lagi katolik katolik tempat ibadahnya gereja oke great job juan iya next ya number eleven baca dulu aleira ritna aleira ritna number eleven contoh contoh sikap saling menghormati dan menghargai antara umat beragama diantaranya tidak mengganggu teman yang beribadah ibadah memperbolehkan teman melaksanakan ibadah sesuai agamanya mau bermain mau bermain dengan teman yang berbeda agama melaksanakan kerja bakti bersama tetangga tetangga tanpa membeda bedakannya oke iya jadi itu ya nak cara kita bertoleransi ya cara sikap saling menghormati kalau ada soal seperti ini sikap saling menghormati antara umat beragama disebut apa disebut apa sikap saling menghormati antara umat beragama disebut toleransi toleransi sikap saling menghormati dan menghargai disebut toleransi ya oke next number 12 read dulu siapa yang belum membaca tadi nak ini saya mau terlihat oke si raphael dulu read number 12 kerjaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam masyarakat di wilayah pantai pekerjaan masyarakat di wilayah pantai mempunyai pekerjaan seperti nelayan penjual souvenir pemilik penyewaan kapal masyarakat di pegunungan memiliki pekerjaan pemetik teh penjual makanan pemilik penginapan dan penjual oleh-oleh pekerjaan di masyarakat perdesaan adalah petani padi dan sayuran pekerjaan di masyarakat perkotaan adalah pegawai kantor nelayan toko dan supir angkutan umum oke thank you raphael iya jadi masyarakat wilayah pantai pekerjaan mereka adalah nelayan penjual souvenir dan pemilik penyewaan kapal untuk masyarakat wilayah pegunungan pekerjaan mereka yaitu pemetik teh, penjual makanan, pemilik penginapan, serta penjual oleh-oleh dan masyarakat wilayah pedesaan itu pekerjaannya sebagai petani padi dan sayuran, serta masyarakat wilayah perkotaan pekerjaan mereka sebagai pegawai kantor, pelayan toko, serta supir angkutan umum next, gelas ya nomor terakhir baca dulu nomor terakhir itu si Cester cara menghormati pekerjaan orang lain diantaranya A. mengucapkan terima kasih kepada penjual B. menjaga kebersihan tempat umum C. membayar angkos angkutan umum E. membayar makanan yang dibeli iya, oke ya, sudah habis ya kisi-kisi kita, review kita iya, jadi cara menghormati pekerjaan orang lain itu dengan cara mengucapkan terima kasih kepada penjual menjaga kebersihan tempat umum membayar angkos angkutan umum serta membayar makanan yang dibeli oke, nah apabila kita menjaga kebersihan di tempat umum secara otomatis kita sudah menghormati pekerjaan siapa nak pekerjaan pekerjaan siapa? petugas? pekerjaan 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 iya, good job Cester ya petugas kebersihan iya, jadi jangan salah-salah ya oke kids, i think you know for today any questions about our topic kids? no 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 so clear ada kita hari ini? no no ya, tidak ada tugas we don't have a time oke, kids, ya, before we leave this station please send your love oke ya, ya, ready to take the care oke, for today, happy time bye-bye 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 see you we're in one last day see you on EPS, Minis see ya, tomorrow siang, tomorrow bye-bye